Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama Pemirsa menjaga kondusivitas wilayah selama masa kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat petugas gabungan dari Polres Kutai Barat dan Kodim 0912 melakukan patroli di sejumlah wilayah untuk memastikan keamanan selama masa kampanye Patroli bersama dilakukan di sejumlah wilayah termasuk kantor KPU dan kantor Bawaslu di Kutai Barat Kasa Samabta Polres Kutai Barat Ibtu Haryadi mengatakan patroli gabungan ini untuk menjaga kondusivitas wilayah agar tetap aman selama masa kampanye pada tahapan Pilkada 2024 di Kutai Barat Patroli gabungan skala besar ini akan terus dilakukan selama masa Pilkada 2024 dengan mengerahkan petugas gabungan Selain itu diharapkan semua pihak dapat menjaga suasana Pilkada tetap aman dan kondusiv Kami dari Polres Kutai Barat dan Kodim 0912 Kutai Barat pada siang hari ini mengadakan patroli berskala besar di tempat penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu serta tempat yang menjadi objek kampanye pada Pemilu Kada tahun 2024 Patroli ini bertujuan untuk menciptakan situasi kondusivitas di wilayah hukum Kutai Barat Sementara itu Pol Dario juga menginisiasi deklarasi Pilkada Damai bersama 43 calon kepala daerah Diadakan di salah satu gedung pertemuan di Kota Pekanbaru, Riau dan diikuti seluruh paslon mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur Riau, calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota Sembanyak 43 pasangan calon kepala daerah di Provinsi Riau menghadiri deklarasi Pilkada Damai Deklarasi Pilkada Damai yang digagas oleh Pol Dario ini diadakan di salah satu gedung pertemuan di Kota Pekanbaru, Riau Pada Selasa 24 September 2024 lalu, deklarasi Pilkada Damai diikuti seluruh paslon mulai dari calon gubernur dan wakil gubernur Riau, calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota Jumlah total paslon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada Serentak di Riau diketahui sebanyak 43 pasang Jumlah tersebut terdiri dari 32 pasang calon bupati dan wakil bupati 8 pasang calon wali kota dan wakil wali kota dan 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur Deklarasi juga diadiri para pendukung dari masing-masing calon yang jumlahnya mencapai seribu orang Di kesempatan ini Kapolda Riau Irjenpol Muhammad Iqbal mengaku terharu melihat ramainya undangan yang datang menghadiri deklarasi Pilkada Damai Ia mengungkapkan untuk mewujudkan Pilkada Damai, semua pihak harus duduk bersama dan bergandengan tangan agar menciptakan situasi yang kondusif Beberapa poin dalam deklarasi tersebut diantaranya para paslon berjanji akan melaksanakan Pilkada yang aman dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat akan mematuhi dan menaati segala bentuk aturan dan ketentuan hingga menyatakan menolak upaya-upaya yang dapat memicu berpecahan Usai menyampaikan pernyataan, selanjutnya seluruh paslon menandatangani deklarasi dan foto bersama sambil bergandengan tangan Deklarasi ini bertujuan untuk memastikan komitmen semua calon kepala daerah demi suksesnya pelaksanaan Pilkada yang aman dan kondusif Kapolda Riau berharap deklarasi ini tidak hanya sebatas lip service, tetapi menjadi sebuah komitmen Pembersa untuk meningkatkan Kamtipmas dalam menghadapi Pilkada 2024 di Kampung Wonggi, Papua Selatan Babing Kamtipmas, Kampung Wonggi, Polsek Citak Mitak, Polres Mapi, Polda, Papua Bribka Hamdani Ismail mengadakan cooling system mengunjungi warga binaannya Babing Kamtipmas, Kampung Wonggi, Polsek Citak Mitak, Polres Mapi, Polda, Papua Bribka Hamdani Ismail mengunjungi warga untuk menjaga Kamtipmas dan cooling system serta menggerakkan usaha kecil menengah para pengrajin Noken di wilayah Wonggi Bribka Hamdani Ismail membentuk kelompok perajin UMKM Noken di Kampung Wonggi Warga di Kampung Wonggi yang merupakan suku Aoyu membuat Noken dari bahan dasar kulit kayu gaharu Kayu gaharu memiliki aroma wangi yang khas dan sering digunakan dalam industri parfum, farmasi dan produk kecantikan Selain itu, dalam kunjungannya ke suku Aoyu Misa di Kampung Wonggi, Papua Selatan Bribka Hamdani Ismail juga melakukan cooling system Pilkada 2024 di wilayah Papua Program cooling system untuk menjaga keamanan dan ketertiban khususnya imbas situasi politik jelang pemilu 2024 Dan pemerintah untuk mengetahui bagaimana seorang Babin Kamtipmas melakukan cooling system ke warga binaannya di wilayah pedalaman Papua sehingga Kamtipmas bisa berjalan dengan kondusif Kali ini kita telah terhubung dengan Babin Kamtipmas Kampung Wonggi, Posek Citak Mitak, Pores Mapi, Polda, Papua Bribka Hamdani Ismail Selamat malam waktu Papua, Pak Hamdani Selamat malam, Mbak Sehat, Pak Hamdani Pak Hamdani, bagaimana cara Anda melakukan cooling system ke warga binaan Anda suku Aoyu Misa di wilayah pedalaman Papua? Iya, Mbak Jadi yang kami lakukan lama ini atau dalam waktu dekat ini Kami selalu datang ke wilayah binaan kami Jadi kami masuk ke rumah-rumah atau yang kami sebut di sini dengan door-to-door system Lalu kami mengumpulkan masyarakat di suatu tempat yang biasa kami bilang itu ada balai kampung maupun balai listrik Dan banyak sekali kami memberikan apa ya, hujangan Atau kami memberikan, menyampaikan Karena situasi atau yang sekarang kita hadapi ini dalam masa pilkada Jadi kami meminta agar masyarakat saling menjaga situasi agar kampung kita ini selalu kondusif Dan bila mana ada permasalahan yang kecil Agar segera melapor kepada kami anggota Babinkam Tidmas yang berada di kampung Untuk cepat menyelesaikan masalah tersebut Seperti itu, Mbak Lalu bagaimana respon masyarakat, Pak Hamdani? Respon masyarakat itu sendiri, Alhamdulillah sampai sekarang sangat hangat, sangat humble dengan kami Selama kami bertugas, ya mereka sangat menerima kami dengan baik Karena memang dengan cara-cara kami untuk mendekati masyarakat Mereka sangat menerima kami dengan baik, seperti itu, Mbak Pak Hamdani, strategi komunikasi apa Bapak yang Bapak gunakan dalam melakukan pendekatan kepada warga? Iya, Mbak Jadi yang sering kami lakukan, kami sering membawa seperti bahan kontak kalau kami bilang Ya, diantaranya yaitu kami sering membawa gula kopi untuk kita melakukan pertemuan Biar kita bisa minum kopi bersama Terus kami membawakan juga siri, pinang, kapur yang biasa mereka mungkin sambil kita ngobrol Mereka bisa sambil makan pinang tersebut karena di Papua masih banyak Dan memang itu salah satu tradisi di Papua untuk memakan pinang Disama lagi mungkin kita bisa, ya, membawa sedikit, apa ya, ke depan Biar kita bisa duduk, bisa kita duduk berbicara, ngobrol, kita bisa nyaman dengan masyarakat Seperti itu, Mbak Pak Hamdani, jika kita melihat tadi cuplikan video dokumentasi Anda begitu Untuk mencapai ke lokasi warga binaan ini cukup menempuh perjalanan ekstrim begitu, Bapak Butuh waktu berapa lama untuk sampai ke lokasi, Pak Hamdani? Ya, jadi kalau dari Polsek kami, dari Polsek Kitak-Mitak Untuk sampai ke tempat atau wilayah binaan saya di Kampung Wonggi Kami menggunakan, kalau kami menggunakan speedboot Itu bisa mencapai 3 jam jauhnya Karena memang di wilayah kami, di Polres Matu ini Semua wilayahnya bisa dibilang semua menggunakan atau melalui jalur sungai Begitu, Mbak Jadi memang tidak ada akses darat yang kami bisa lalui Hanya jalur sungai Jadi mau dan tidak mau Kami harus melewati jalur sungai tersebut dengan waktu 3 jam Seperti itu, Mbak Baik, apakah ada kendala atau rintangan begitu untuk mencapai lokasi tersebut, Bapak? Ya, biasanya kalau memang, kalau musim angin ya Musim angin atau musim banjir Biasanya sungai yang kami lalui ini Ini kan ada yang kami sebut di sana dengan tumbuhan ini Teburawa Kadang ada tumbuhan Teburawa itu yang sering menutupi sungai Sungai yang dimana tempat kami lalui akses tersebut Jadi biasanya kami terhalang dengan sungai-sungai Apa, kami terhalang dengan Teburawa tersebut Bahkan dulu pernah kami sampai sempat bermalam, Mbak Di jalan Karena memang kalau tumbuhan Teburawa tersebut Dia sudah menutup jalur atau kali tersebut Kami harus membongkar dulu Baru kami mulai mendorong sampai tembus ke ujungnya Alhamdulillah kalau cuma satu tumbuk Biasanya dalam perjalan tersebut kami bisa Sampai 7 bahkan 12 tumbuk Pernah saya lalui seperti itu Jadi kami bahkan bermalam di jalan seperti itu Oke, lalu salah satu cara Anda juga melakukan cooling system ini Melakukan pembinaan begitu ya Bapak Melalui pengembangan UMKM Perang Jindoken kepada suku Auyu Misa Di kampung Wogi, Papua Selatan Mengapa Anda memilih untuk mengembangkan UMKM? Ya, jadi memang yang saya lihat Di wilayah saya Saya melihat banyak orang para pencari kayu gaharu Saya melihat mereka selama ini hanya mencari kayu gaharu tersebut Mungkin yang lain daripada kayunya saja yang dicari Mungkin ada yang lain Ternyata mama-mama ini saya melihat ada yang membuat tas Dia membuat tas tapi pada saat itu dia versinya besar sekali Jadi dia membuat itu mereka sebut dengan noken Tasnya itu besar mereka biasa mengisi bahan makanan mereka Berupa sagu Mungkin daging yang mereka dapatkan di hutan Sayur yang dapat di hutan Mereka bawa itu menggunakan noken tersebut Saya berinisiatif kepada masyarakat tersebut Terkhusus untuk saya punya mama-mama di kampung Saya bilang mama mungkin bisa tas tersebut dibuat mungkin lebih simple Mungkin bisa ditaruh untuk dompet atau untuk HP Biar mempermudah atau apa ya Kiranya masyarakat luar di luar sana Bisa menarik untuk mereka Begitu Jadi ya dengan cara itu saya coba merangsang mama-mama Akhirnya mereka mulai membuat satu Saya bawa sampelnya Saya coba jual di kabupaten atau di Polres Mapil saya sendiri Ternyata banyak yang suka Akhirnya sekarang saya mulai kembangkan untuk mama-mama Papua saya yang ada di kampung Wonggi tersebut Untuk saya sebarkan melalui media sosial Dari Facebook, Instagram Maupun melewati Youtube Intinya saya mau kembangkan mama-mama punya Apa ya Ditariklah dari kampung Wonggi Agar mereka mempunyai Masukan tambahan untuk mereka Untuk perekonomian mereka Seperti itu Mbak Baik semoga UMKM dari suku Aoyu Misa ini Terus berkembang Bapak Dan kondisi kamtik mas tetap kondusif Begitu terima kasih Pak Hamdani Telah bergabung bersama kami Sehat selalu dan salam presisi Salam presisi Baik pembersa kami akan segera kembali Usa Jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih